Kita akan mulai kuliahnya, silahkan dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam syatra untuk kita semua. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebijakan, rahayu, rahayu, rahayu. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Anda semua secara langsung melalui Zoom untuk kuliah hukum jaminan 2SKS pada pertemuan minggu ke-7. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan hadir secara penuh, kehadiran secara penuh, baik bukan hanya fisik Anda yang gabung di sini, tapi juga pikiran dan kesiapan Anda untuk mengikuti perkuliahan. Itu yang dinamakan kehadiran secara penuh. Baik, saya akan langsung saja mulai perkuliahan kita minggu ini. Saya akan sedikit review kepada Anda semua terkait dengan apa yang sudah kita pelajari minggu lalu atau terkait dengan materi kita minggu yang lalu. Ya, review kali ini saya akan menggunakan minggu lalu kalau saya tidak keliru, kita mulai mempelajari terkait dengan lembaga jaminan yang pertama yaitu adalah lembaga jaminan gadai. Saya akan menanyakan beberapa hal secara random kepada Anda semua terkait dengan review ini ya. Saya akan mulai dari Mbak Novia Nurhaliza. Mbak Novia Nurhaliza bisa mendengar suara saya Mbak Novia? Bisa Ibu. Oke, gadai di sini yang Anda kenal para pihaknya itu disebut dengan? Pemberi gadai dan penerima gadai, Ibu. Pemberi dan penerima gadai. Oke, baik. Kemudian di sini ada Mbak Dinda Savitri. Ya, Ibu. Ya, obyek yang dapat digunakan untuk gadai itu adalah benda. Nah, benda di sini yang seperti apa Mbak Dinda? Benda bergerak, Ibu. Oke, benda bergerak. Saya bisa diberikan contohnya. Bisa juga benda bergerak. Contohnya benda bergerak bisa kendaraan per motor, Ibu, mobil. Oke. Kendaraan. Kemudian Mas Alriza bisa disebutkan contohnya? Mungkin motor, Ibu. Oke, yang lainnya masuk ke kendaraan. Kendaraan bergerak. Benda bergerak, saya ulangi ya. Sasar obyeknya adalah benda bergerak. Selain kendaraan, apa? Kalau kapal itu masuk ke hipotik ya, Mas Alriza? Iya, iya. Kapal itu bisa nggak kalau digadai? Kapal. Bisa tidak ya ketika digadai. Oke, Mas Alriza, minggu lalu ikut kuliah Zoom atau sudah menyimak YouTube kuliah minggu lalu atau sudah membaca materinya, belum? Minggu lalu saya berhalangan, Bu. Kalau nggak salah yang malam minggu itu ya? Saya nggak ikut. Iya. Sudah lihat YouTube kuliah yang sebelumnya, belum ya? Belum, Bu. Belum sempat, Bu. Nanti dipelajari ya. Baik, Bu. Ini jawabannya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena di sini benda yang digadaikan itu dalam penguasaan siapa, silakan di open mic. Kreditur, Bu. Kreditur, Bu. Kemegang gadai. Kreditur, Bu. Iya, bendanya itu harus dipindahkan dari penguasaan kita sebagai pemilik benda kepada pemberi gadai atau kreditur. Nah, selama ini kalau kapal, ya kapalnya harus diletakkan di pegadaian. Pernah lihat ada kapal di pegadaian? Belum, Bu. Oke, jadi di sini kapal tidak bisa menjadi obyek gadai walaupun, Bu, kapal termasuk dalam benda bergerak. Nah, sifat spesial kapal ini akan kita pelajari ketika kita mempelajari hipotik. Oke, silakan siapapun open mic dilanjut. Ini contoh dari benda bergerak yang dapat menjadi obyek gadai atau dapat bergerak. Izin, Bu. Laptop, Bu. Oke, laptop. Mas. Mas. Elektronik, Bu. Elektronik. Apalagi? HP. Masuk ya ke elektronik ya? Oke, kalau belum tahu misalnya. Ya, itu adalah contoh dari obyek gadai berupa benda bergerak. Obyek gadai berikutnya itu berupa surat berharga. Apa ya di sini? Mbak Niko Fitriani? Mbak Niko Fitriani? Ya, Bu. Misalnya surat itu, Bu. Hak milik, Bu. Rumah gitu, Bu. Mbak Fitri Nurliani sepakat? Tidak, Bu. Ya, apa yang saya maksud dengan surat berharga di sini, Mbak? Surat BPKB. Kayak gitu ya, Bu? Mas Wahyu Hidayat? Surat dalam pemotor atau biasanya sertifikat tanah, Bu? Mbak Natasia Fitri? Sertifikat tanah juga, Bu. Diana Ayu? Sertifikat rumah mungkin, Bu. Oke, ada yang tahu jawabannya? Saya tahu jawabannya. Oke, Mas Rizky. Silahkan, Mas Rizky. Surat berharga yang dimaksud dari yang bisa digadai itu mungkin seperti obligasi atau seperti saham. Folia saya pernah lihat di penggantian, Bu. Seperti itu, terima kasih. Iya. Kalian ini semester berapa ya? Empat ya? Eh, enam. Semester empat, Ibu. Oke. Kalau saya tidak keliru, itu ada mata kuliah hukum surat berharga. Tapi saya juga tidak tahu ya, itu wajib atau pilihan. Jadi, di sini teman-teman, karta berharga di sini bukan berarti semuanya bernilai atau berharga. Tapi bukan seperti yang dibayangkan kalian berharga dalam tanda petik gitu ya. Jadi, surat berharga ini bukan misalnya yang sudah kalian sebutkan tadi, seperti sertifikat, BPKB gitu. Ya, walaupun BPKB misalnya bisa dihutangkan, Bu, bisa dijaminkan. Nah, nanti kita bahas ya itu apakah masuknya itu kegadai atau tidak. Nah, surat berharga di sini, kalau kita bahas atau pelajari terkait dengan hukum dagang, surat berharga itu bukan surat yang berharga. Bukan. Tapi seperti CESI, seperti yang sudah Mas Rizky sebutkan tadi, bukti kepemilikan saham. Kalau kita membeli saham, saham itu kan boleh dibeli minimal satu lot. Satu lot itu 100 lembar saham. Oh, saya punya saham PT Sido Muncu 10 lot. Artinya 10 kali 100 lembar saham. Itu ada. Seperti kalian membeli barang, lalu kemudian ada tanda terima, ada notanya. Kalau kita beli saham, itu juga demikian. Ada bukti kepemilikan saham. Berapa lot, seperti itu. Nah, itu bisa itu menjadi obyek dada. Ini surat berharga di sini. Itu yang dimaksud adalah demikian. Bukan surat yang berharga. Nah, kita akan pelajari surat-surat yang berharga yang sudah kalian sebutkan tadi, seperti BPKB, lalu kemudian sertifikat hak milik. Itu ketika kita jaminkan masuknya ke dalam lembaga jaminan yang mana. Itu review saya terkait dengan gadai. Lalu saya lanjutkan dulu reviewnya. Saya sarankan kepada Anda yang tidak mengikuti kuliah sebelumnya, itu simak di YouTube. Karena supaya bisa nyambung dan paham. Karena saya tidak mungkin melakukan review secara mendetail, secara seluruhan ya. Sama saja itu mengulangi kuliah. Jadi, kenapa kok masih ada yang menjawab kapal, masih ada yang menjawab BPKB, SEM, di dalam materi gadai. Nah, itu salah kamar ibaratnya seperti itu. Tapi tidak apa-apa ya. Kalau kalian belum punya waktu, ya diluangkan. Di dalam lembaga jaminan gadai, benda yang menjadi objek gadai, itu terdapat beberapa asas. yang pertama itu saya mau menyebutkan terkait reviewnya dikasih. Itu yang dimaksud dengan reviewnya dikasih, itu yang seperti apa, Mas Fajri? Hak kembali bukan, Bu. Oke. Kembali. Saya tidak akan menjelaskan yang kembali itu seperti apa itu sudah ada di materi kuliah minggu lalu. Lalu kemudian, suatu benda itu memiliki kepemilikan, pasti. Setiap benda itu punya pemilik, artinya sedemikian. Nah, lalu kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah ketika kalian itu, kalau membeli barang itu kan sudah jelas ya, kalian sebagai pembeli, lalu kemudian membeli suatu barang, tentu saja secara legal, membayarnya dan lunas. Oh, sudah pasti itu punya kalian. Prosesnya demikian. Tapi kepemilikan sebuah benda itu tidak hanya berdasarkan jual-beli. Bisa saja misalnya kalian diberi, atau istilahnya adalah hibah, bisa saja kalian diberi warisan, atau menemukan suatu barang. Jadi, ketika kalian memiliki suatu barang, itu kan tidak hanya melalui proses jual-beli, tapi ada proses-proses yang lainnya juga. Nah, ketika kita menemukan suatu benda, tentu saja yang benda bergerak di sini, itu BW juga mengatur terkait dengan kepemilikan benda tersebut. Seperti apa ya, Mas Kapka? Pahami? Yang berdasarkan pasal 1977 bukan, Bu? Ya, undatemuan. Yang benda, apabila suatu barang, apabila ada seseorang yang menemukan suatu barang, maka barang tersebut akan menjadi hak milik jika tiga tahun tidak ada yang mengakuinya seperti itu, Bu. Oke, jadi di sini BW itu mengatur, memberi ketentuan kalau Anda menguasai benda bergerak lebih dari tiga tahun, ya itu sudah otomatis milik Anda. Siapapun yang ingin meminta benda itu dari Anda, itu kalau Anda tidak berkenan untuk memberikan, ya itu tidak bisa. itu benda bergerak. Benda bergerak di sini contohnya misalnya seperti gadget, gitu ya, atau yang benda bergerak yang mungkin pas, sepatu, baju, ya kayak gitu. Kalau benda yang sudah, yang dilengkapi, disertai dengan surat kepemilikan, nah itu beda lagi. Karena ketika ada peralihan hak, ya harus tertulis di dalam surat tersebut. Jadi di sini ketika benda gada itu hilang, memang melekat unsur kembali. Harus dikembalikan. Namun di sini dilihat dulu ada jangka waktu tiga tahun ini. Oke, ya itu terkait dengan benda gadai. Berikutnya saya ingin review sedikit nih, terkait dengan asas yang melekat pada benda gadai itu mengikuti. Ini saya ganti. kepemilikan atau hak milik yang melekat pada benda gadai itu mengikuti bendanya. Nah ini disebut dengan apa ya? Do you want droid the suite, Ibu? Iya. Ya ini harus kenal ya kalian ya. Jadi tadi ada revindikasi, ada tiga tahun, lalu kemudian ada droid the suite ini. Oke, itu terkait dengan gadai. Nanti kalau kalian belum membaca, dibaca, belum belum nyimak YouTube ya, disimak. Sekarang saya akan lanjutkan lembaga jaminan berikutnya, yaitu fidusia. Fidusia ini levelnya berbeda dengan gadai. Kenapa? Karena disini ada nih undang-undang fidusia. Kita bisa melihat tingkatan dari suatu hal ketika hal itu diatur. Kalian sudah tahu dan mengenal hirarki peraturan perundang-undangan ya. Dari mulai level perda sampai tentu saja yang paling tinggi, konstitusi kita undang-undang dasar. Itu dibawahnya kan ada undang-undang. Wah, artinya kalau suatu hal itu diatur dengan undang-undang, itu memiliki urgensi kebermanfaatan yang sangat tinggi. Levelnya diaturnya dengan undang-undang. tanpa misalnya mengecilkan yang pengaturan yang lainnya. Nah, kalau gadai ini tidak ada undang-undang gadai. Revindikasi, draw the shoot, yang jadi asasnya tadi, kita ambil sumbernya dari KUH Perdata. Dan juga peraturan-peraturan lain tentang gadai ini. Contohnya POJK, gadai swasta. Kenapa gadai swasta itu masuk dalam wewenangnya POJK, wewenangnya OJK? Karena memang gadai di sini adalah lembaga jasa keuangan. Finance jasa keuangan. Segala sesuatu yang melibatkan ada uang di situ. Masyarakat ingin mendapatkan uang dengan cara menggadekan. Itu ya masuk dalam ranahnya dari OJK. Prama ini yang diatur adalah POJK. Lalu kemudian peraturan yang melekat pada lembaga pegadaian itu dituangkan dalam sebuah peraturan pemerintah, BP-nya, seperti itu. Di sini fidusia itu levelnya berbeda karena fidusia memiliki undang-undang fidusia. Sekarang di laptop Anda silakan buka undang-undang fidusia yang sudah saya share juga di Elena. Jadi, buka itu. Ketentuan satu, pasal satu, angka satu, dan seterusnya itu, coba silakan Anda baca sepintas. Saya beri lima menit saja. ketentuan satu, atau ketentuan umum yang pasal satu itu. Coba dibaca dulu. selamat menikmati. selamat menikmati. Oke ya, lima menit versi saya sudah berakhir. Kalau pada gadai, kalau pada gadai, ada yang dinamakan penyerahan suatu suatu benda yang dijaminkan. Penyerahan. Benda yang menjadi jaminan, yang dijaminkan itu harus diserahkan. ketika Anda tadi saya tanya obyeknya, lalu kemudian menjawab kendaraan, ketika Anda menggadaikan, ya ketika Anda menggadaikan benda itu, kendaraan ini, itu bendanya dan suratnya itu harus dibawa ke pegadaian. Kalau Anda memilih untuk lembaga jaminan gadai, jadi benda dan suratnya itu harus dibawa. Ada penyerahan di sini. Bu, saya pengennya cuma surat saja, nggak pakai bendanya, karena bendanya masih bisa saya pakai. Jangan memilih ini. Karena memang sifat dari gadai adalah draw the shoot. Bendanya mengikuti dan harus ada penyerahan benda. Pegadaian nggak mau kalau Anda hanya memberikan kendaraan saja tanpa surat, itu nggak ada. Berarti kalau Anda pengennya surat saja, jangan memilih ini. Sekarang saya tanya setelah Anda membaca di ketentuan umum terkait dengan definisi-definisi tadi, kalau gadai di sini adalah penyerahan yang saya bahas dulu, key point-nya adalah penyerahan. Kalau fidusia, yang jadi pertanyaan saya, satu, apakah ada penyerahan benda sebagai objek yang dijaminkan? Oke, pertanyaan saya adalah apakah ada penyerahan benda sebagai objek yang dijaminkan? Oke, ya, Mbak Vita, gimana Mbak Vita? Menurut saya, di dalam fidusia tidak ada, tidak ada penyerahan benda yang dijaminkan. Namun, pengaturannya bagaimana? Karena dengan yang di, seperti dalam undang-undang ketentuan umum tersebut, dijelaskan bahwa pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, Bu. Oke, kalau menurut Mas Farhan, jawabannya apa atas pertanyaan saya ini Mas Farhan? Kalau dari pertanyaan Ibu, apakah ada penyerahan benda sebagai objek yang dijaminkan? Itu enggak ada, Bu. Kalau beda lagi, kalau gada, kalau gada itu kan harus ada benda yang dijaminkan. Kalau untuk fidusia ini, fisiknya itu tidak dikuasai oleh si pemberi fidusia ini. Namun, secara yuridis, itu masih dalam pemilik fidusia, Bu. Jadi seandainya barang tersebut hilang atau musnah, selagi si penerima fidusia ini bisa membuktikan dia tidak bersalah, itu tidak perlu pengembalian biaya, Bu. Oke, Mbak Afifa, bagaimana jawabannya? Menurut saya tidak ada penyerahan, Ibu, tapi di dalam fidusia itu ada pendaftaran pendaftaran penda jaminan fidusia. Terima kasih, Bu. Oke. Kalau Mbak Nok Nidawati, iya, Bu, terkait penyerahan benda, tidak ada yang diserahkan ke debitur, Bu. Jadi masih dipegang si pemilik benda itu. Seperti itu, Bu. Oke. Mbak Saida Tul? Kalau di dalam fidusia itu tidak ada penyerahan hak kepemilikan atau barangnya. Jadi barangnya itu kalau digadai harus diserahkan kepada kreditur. Tetapi kalau di fidusia adanya pengalihan hak kepemilikan suatu benda. Jadi barangnya itu masih berada di tangan debitur. Oke, ya. dari jawabannya Mbak Fidusia sampai Mbak Saida, itu saya mau meng-clearkan sesuatu biar kalian bisa membedakan ya. Tadi Mbak Saida itu menjawab ada yang namanya hak sama benda. Nah, ini berbeda. Oke. Jadi yang jadi fokus kita di sini adalah benda nah, pada benda ini mau lekat hak kepemilikan. Nah, bukan hak kepemilikannya. Oke. bukan hak kepemilikannya yang diserahkan ke pemberi gadai. Walaupun dalam gadai itu melekat yang namanya prinsip atau asas droid the suit. Namun ketika kita membahas gadai yang diserahkan di sini adalah bendanya bukan hak kepemilikannya. hak kepemilikannya tentu saja masih menjadi milik dari pemegang gadai atau pemilik benda itu. Apakah bisa beralih ke pemberi gadai? Bisa. Kalau Anda penasaran penjelasannya apa nah, di simak itu sudah saya jelaskan ya. Mungkin atau tidak bisa atau tidak hak kepemilikan dari benda yang digadaikan obyek gadai ini beralih ke pemberi gadai. Jadi, saya mau clear ya, jelas di sini batasannya itu adalah bendanya. Oke, benda bergerak tersebut. Bukan hak yang melekat pada benda itu. Nah, jadi di sini clear ya, perbedaan utama dari unsur gadai dan fidusia. Yang paling dasar adalah terkait dengan benda. Kalau gadai itu wajib bendanya dalam penguasaan si pemberi gadai. Tapi, kalau fidusia itu tidak ada demikian. Tidak ada penyerahan atau penguasaan bendanya. Sekarang, mari kita lihat nih, kita bedah unsur-unsur dari definisi yang ada di undang-undang fidusia. Yang pertama terkait angka 1 dulu ya, fidusia itu. Oke, kata pertama apa kata pertama apa atau key point apa yang kita mau bedah pasalnya itu yang Anda lihat di sini. Mbak Amin Natun, kalau kita bicara terkait dengan fidusia. yang pertama itu pengalihan haknya Ibu. Pengalihan hak. Oke, kalau Mbak Uswatun atas dasar kepercayaan Ibu. Oke, dasar kepercayaan Mbak Nadia. Pengalihan hak atas dasar kepercayaan Ibu. Oke, Anda tidak harus tidak hanya melihat di angka satunya tapi maksud saya ini ketentuan fidusianya. Coba yang angka berikutnya. Ini unsur pengalihan hak dan dasar kepercayaan sudah ada lagi yang menarik perhatian Anda. Mbak Nadia Ulia. Tidak ada penyerahan barang atau benda jaminan? Ini bukan interpretasi tapi harus ada di situ. Harus ada di pasalnya. Dibaca saja kata apa. Kalau pengalihan hak dasar kepercayaan ada. hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Benda bergerak berwujud atau tidak. Mbak Gasani bagaimana Mbak Gasani? Dengan ketentuan Ibu. Oke dengan ketentuan. Mbak Saripah? Iya Ibu. Kebendaan dalam penguasaan pemilik benda. Bisa diulangi tadi ada yang terputus sepertinya? Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda. Oke. Hak kebendaan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Oke Mbak Samimi apa yang Anda temukan menarik perhatian Anda selain yang sudah disebutkan oleh teman-teman Anda? belum ini saya masih baca di pasalnya Bu. Oke Mbak Rindi itu pendai bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Oke khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hati. Yap. Kemudian Mas Riko Saya baru masuk. Ini pertanyaannya unsur-unsur fidus ya, Bu. Iya. Dari pasal satu. Berkaitan dengan kedudukan ya, Bu. Kedudukannya diutamakan dari fidusia terhadap kreditur lain. Diangka berapa itu? Diangka berapa itu ya? Ya, diangka berapa yang Anda sebutkan tadi? Terkait dengan keutamaan. Itu pendapat saja kan? Anda belum melihat atau membaca pasalnya ya? Belum, Ibu. Itu pendapat saya, Ibu. Dari saya sendiri. Oke, ya. Dari kedudukan. Oke, oke. Kedudukan. Nanti kita lihat ya, betul atau tidak. Makanya di sini saya masih beri tanda tanya. Mbak Laili. Mbak Laili. Mbak Sofiani. memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur, Bu. Di angka berapa itu? Di angka dua, Bu. Mas berarti sama ya. Oke, saya lanjut ke Mas Rizki. Ada Mas Rizki? Mungkin hak pemilikannya dialihkan. Oke, sudah. Mbak Natasha Fitri. Benda yang tidak terdaftar sama yang terdaftar, Bu. Benda tidak terdaftar sama yang terdaftar. Di empat, Bu. Di poin empat. Gimana di poin empat? Coba dibaca semuanya. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani, hak tanggungan, atau hipotik. Oke, ya. Oke, lalu sampai di sini saja dulu. Kalian sambil melihat ke undang-undang. Kita akan bahas dari yang menurut saya yang lumayan mudah dulu ya. jadi di sini lembaga jaminan yang ada macamnya, bermacam-macam itu ada yang namanya penyerahan dari benda yang dijaminkan. Intinya kalau kalian di sini bahas ada jaminannya, bukan yang tidak ada jaminannya. Mungkin kalian sudah kenal ya, misalnya fenomena yang sekarang terkait dengan fintech itu orang bisa menggunakan pay letter atau bisa menggunakan peer-to-peer pinjaman daring itu yang tanpa punya jaminan apapun. Hanya isi, lalu kemudian bisa dapat uang. Nah, itu di luar konteks atau perkembangan yang terbaru lembaga jaminan yang kita bahas kemarin pertama gadai lalu ini fidusia dan misalnya besok berlanjut ke hak tanggungan hipotik itu ada benda yang dijaminkan. Semuanya ada benda yang dijaminkan. Itu dulu. Nah, di dalam menjaminkan benda itu benda di sini baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Saya masih bahas yang lembaga jaminan secara umum. Kalau bendanya itu ada artinya ada penyerahan. Ada pengalihan kekuasaan atas benda tersebut. ada pengalihan kekuasaan. Di sini dasarnya adalah kepercayaan. Kalau tidak percayaan tidak mungkin adanya penyerahan itu ke lembaga tersebut. Nah, sekarang kita bahas dulu ya yang pertama terkait dengan ini kepercayaan sudah terkait dengan pengalihan H ini. Pengalihan H. Fidusia beda dengan gadai. Bendanya tidak perlu dibawa ke kantor. Artinya di sini kalau bendanya tidak perlu dibawa ke kantor. Padahal tadi saya menyampaikan harus ada jaminannya. Berarti di sini yang dibawa ke kantor ke lembaga jaminan tersebut itu adalah apa ya? Mbak Laily sudah bisa mendengar suara saya Mbak Laily? menengar Ibu. Oke. Oke. Apa yang dibawa ke kantor? Apa yang dibawa ke kantor? Surat hak ini. Oke. Ya. Oke. Sepertinya jaringan ini ya. Oke. saya ke Mbak Aminatul yang dibawa ke kantor apa Mbak Aminatul menurut Mbak Aminatul? Surat kepemilikannya Ibu. Di sini yang dibawa ke kantor adalah surat atau dokumen yang menunjukkan tentang kepemilikan ini benda itu. Ibu. Surat atau dokumen kepemilikan ini yang bisa untuk dijaminkan fidusianya itu seperti apa Mbak Samimi? Kalau Mbak Samimi tidak serius disilahkan untuk live dari Zoom. Tadi saya sudah menyampaikan kalau kuliah saya itu kehadiran penuh. Tidak hanya fisik tapi juga pikirannya semuanya. Surat atau dokumen kepemilikan benda yang seperti apa ini. Silahkan. Diperhatikan. kalau kalau saya melihat ada ketidak seriusan saya akan remove Anda dari room ini. Di sini tidak ada paksaan untuk mengikuti Zoom. Jadi kalau ada prioritas lain dari Anda disilahkan live. ini teguran saya tujukan tidak hanya ke Mbak Samimi tapi juga untuk pembelajaran Anda semua. Surat atau dokumen yang seperti apa ini menurut Mbak Mariska? Apakah semua surat dokumen bukti kepemilikan itu bisa? Silahkan. Kalau menurut saya segala bukti kepemilikan yang atas nama pribadi gitu Bu. Kayak BPKB tapi kita yang melakukan hutang itu. Oke. Contohnya misalnya seperti BPKB. Kalau menurut Mbak Rindi? Kurang lebih sama-sama Mariska Ibu. Mbak Vita? Certifikat Ibu. semplifikat tanah mungkin Ibu. Oke, ya. Surat atau dokumen kepemilikan benda ini tidak semuanya bukti kepemilikan benda itu dapat Anda jaminkan ke lembaga fidusia. Kalau Anda membeli laptop, membeli tas, membeli baju, benda bergerak lainnya, gadget, pasti punya bukti kepemilikan nota pembayaran. Kalau bukti kepemilikan, surat dokumen itu berupa nota, benda-benda yang diberi nota, itu dia tidak bisa menjadi objek jaminan fidusia. Oke, ini benda bergeraknya sudah ada batasan, berbeda dengan gadai. Anda masih bisa menggadaikan gadget, laptop, handphone, benda elektronik, itu masih bisa. emas itu masih bisa. Tapi, kalau fidusia, benda-benda yang saya sebutkan tadi, tidak bisa. Di fidusia sudah ada batasan-batasannya. Seperti yang sudah Anda baca tadi, yang sudah Anda sebutkan, misalnya contohnya khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hati. kemudian tadi ada selain hipotik. Ini bisa di fidusiakan. Benda yang tidak dapat dibebani hati, itu yang seperti apa? Jadi, nanti ketika kita bahas hati, ada SHM, kemudian misalnya apartemen, rumah susun, itu kan kepemilikannya nanti berbeda-beda. Kita akan pelajari nanti di HT. Ini merujuk ke undang-undang HT. Di sana ada klasifikasi bendanya. Jadi, selain yang ada di undang-undang HT, itu bisa di fidusiakan. Kalau itu bicara terkait dengan bangunan. di di sini yang pertama adalah BPKB. Apakah SHM itu bisa dividusiakan? Bisa. Namun SHM di sini lebih nanti ke HT, dibebankan HT. Bisa saja. SHM itu tidak dibebankan HT, bisa saja. itu tergantung dari ketentuan. Tadi ada yang menyampaikan ketentuan. Ketentuannya ini seperti apa? Contoh nih, contoh. Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam. Di sini memberikan kredit kepada masyarakat. KSP ini sebagai kreditur. Nah, saya memiliki BPKB. Saya memiliki SHM. Nah, saya berikan ke KSP untuk dijaminkan. Ketentuan yang ada di KSP itu saya boleh menitipkan sertifikat tanpa adanya pembebanan tak tanggungan. Nah, itu terjadi tentu saja atas kesepakatan atau yang sudah menjadi ketentuan dari KSP ini. Tanpa adanya pembebanan HT atau nanti APHT atau pemberian hak tanggungan pada sertifikatnya. Ini kalau yang lembaga jaminan HT. Jadi, bisa saja sertifikat itu dividusiakan. tidak dibebankan HT. Itu tergantung dari ketentuan dari si koperasinya tersebut. Oke, saya lanjutkan lagi terkait dengan fidusia. Yang Anda ketahui, gambaran Anda, yang Anda ketahui terkait fidusia, itu yang seperti apa ya, kalian sudah punya barang dulu, bendanya itu sudah kalian miliki, atau mungkinkah bendanya itu belum dimiliki? Anda ingin memiliki benda itu? Anda belum dimiliki, tapi ingin memiliki benda tersebut, oke, yang lain, fidusia kira-kira yang pertama, yang kedua, atau keduanya bisa saja dengan fidusia, baca materi, slide, saya sudah bilang, saya kuliahnya tidak baca-baca materi, jadi, saya lebih ke membahas, jadi, kalau Anda belum baca, silahkan dipelajari materi, undang-undang, undang-undang dibaca, yuk, open mic, satu, dua, atau keduanya bisa? yang lain, yang lain, silahkan, baru dua, satu, satu, yang sudah dimiliki, Bu, sudah dimiliki, Bu, ya, sekarang coba, kalian bayangkan, ya, Anda ini memerlukan uang, ingin berhutang, saya coba dicontohkan ilustrasi yang Anda bayang ini, di dalam bayangan Anda terkait dengan fidu siaya, itu yang seperti apa, saya ke Mbak Novia dulu, silahkan, ya, Ibu, kenapa, mau mencik ulang, Anda coba sampaikan kepada kita, bayangan Anda terkait dengan fidu siaya, Anda butuh uang, mau berhutang, ke lembaga jaminan fidu siaya, itu yang seperti apa sih contohnya, ilustrasinya, ilustrasinya, tadi kan saya tanyanya kan bisa benda yang sudah dimiliki atau benda yang akan atau diingin dimiliki atau keduanya, Anda tadi milih yang mana Mbak Novia? Yang sudah dimiliki, Ibu. Nah, itu gimana, bayangan Anda gimana, ilustrasinya gimana? Kayak, misal, mau fidu siakan motor itu kan Ibu, terus, terus, sudah ada, sudah dalam ke kantor fidu sianya, terus nanti motornya, dokumennya itu diberikan kepada kantornya, tetapi nanti bendanya tetap di bawah kita Ibu. Oke, ya, terima kasih. Halo Mbak Uswatun, gimana yang dibayangannya Mbak Uswatun? Sama sih, Bu, seperti, benar-benar nanti, suratnya yang dibawa ke kantor lembaga fidusianya gitu. Oke, Mas Alriza? Kurang lebih sama Bu, jadi, misalkan kita memiliki motor, terus, sudah ada BPKB-nya, jadi, BPKB tersebut yang diserahkan ke lembaga fidusia tersebut, Oke, yang ada gambaran lain, selain ketiga temannya tadi, silakan, ada, ada enggak? Kalau ada, silakan rest, yang punya gambaran lain, atau ilustrasi lain, Mbak Afifa, ada lagi, silakan yang punya gambaran lain, berarti semuanya gambarannya sama, hanya Mbak Afifa saja yang berbeda ya, sama seperti teman bertiga ini, atau ada yang punya yang beda, ini ada Mbak Vita, Mbak Samimi, Mbak Afifa, Oke, ada lagi yang lain? Oke, saya ke Mbak Vita dulu, silakan Mbak Vita, bagaimana gambarannya? kalau menurut saya itu bendanya bisa, yang sudah dimiliki maupun yang akan dimiliki, Bu, kalau yang sudah dimiliki mungkin contohnya seperti tadi yang dijelaskan oleh teman-teman, tapi ketika bendanya akan dimiliki, contohnya seperti kita akan mengkredit motor, itu kan bendanya belum kita miliki, tapi ketika kita tidak memiliki uang, jadi biaya pengkredit atau biaya pembelian motor dibebankan ke lembaga jaminan, jadi kita kreditnya ke lembaga jaminan tersebut, jadi BBKB itu tidak dapat kita miliki sebelum pelunasan kepada lembaga jaminannya, Oke, Mbak Afifa dan Mbak Samimi sama ataukah berbeda? Sama, Bu, sama, Bu, cuma kalau saya, kalau saya opsi pilihan itu yang keduanya saja, Bu, jadi barangnya akan dimiliki saja, Bu, tapi untuk contohnya tadi sama kayak Vita, Bu. Oke, Mbak Afifa, ada yang ingin disampaikan, ditambahkan, atau sama? Sama, Ibu, dengan Vita. Oke. Yap. Jadi, di dalam masyarakat, di masyarakat itu, ketika kalian perlu uang, uang saya simbolkan dengan logo dolar ini, caranya kan bisa saja dengan bekerja, atau menjalankan suatu usaha, cara berikut, atau memiliki pemudal, atau mendapatkan uang dari pemudal, atau investor, cara berikutnya, selain dari ketiga ini, adalah tentu saja melalui berhutang, untuk mendapatkan uang. utang di masyarakat itu, ada yang dengan jaminan, ada yang tanpa jaminan. Kalau yang dengan jaminan, maka orang-orang yang tidak punya jaminan, itu tidak bisa mendapatkan fasilitas yang dengan jaminan. Sudah dibatasi, harus punya jaminan. Tapi kalau utang-utang yang tidak dengan jaminan, baik orang yang punya jaminan, maupun yang tidak punya jaminan, bisa memanfaatkan fasilitas ini. Itu terkait dengan uang. Fresh money. Kebutuhan di masyarakat itu, walaupun uang segala-galanya misalnya, itu juga ada yang membutuhkan kepemilikan atas suatu benda. Orang mendapatkan atau memiliki, menguasai suatu benda, itu bisa cara jaminan. Yang sudah saya sebutkan tadi, jual-beli. Berarti kalau beli, harus punya uangnya dulu, baru dapat uang buat beli bendanya. Bisa dengan hibah, dengan warisan, itu juga bisa. Selain jual-beli, hibah atau warisan, cara kita mendapatkan benda yang kita inginkan, tentu saja dengan berhutang. Atau kredit. Jadi kalian belum punya uangnya, tapi ingin bendanya ini, ya, hutang. Jadi tidak perlu ada alur mencari uang dulu, lalu kemudian untuk ke bendanya. Kalian bisa shortcut langsung ke bendanya. Ya, di sini ada shortcut. Dapat benda tanpa cari uang dulu. Ya, itu dengan cara berhutang. Ya. Lalu, ini termasuk yang mana? Karena, Bu, kalau saya mau ambil shortcut, langsung dapat benda dengan cara utang, ini masuknya ke yang dengan jaminan atau yang tanpa jaminan. Padahal kan tadi Ibu bilang kalau utang itu ada jaminan, ada yang nggak pakai jaminan. Padahal saya nggak punya jaminan. ini berarti masuknya yang ke nggak jaminankah atau masuknya ke yang mana. Ketika Anda memilih shortcut untuk memiliki sebuah benda tanpa membeli dengan uang cash, membeli dengan cash, shortcutnya adalah dengan cara berhutang. Nah, berhutang ini atau yang biasa kalian kenal melalui yang namanya kredit, angsuran, dicicil ke masyarakat mengenalnya itu dengan lembaga dilisingkan. Lising. Ya. Kalau saya sebut lising, pasti Anda semua saya yakin tahu. Tapi kalau saya menyebutnya dari tadi adalah fidusia, apa ya ini? Itu soal familiar saja ya. Di masyarakat awam. Jadi kalau di masyarakat awam itu saya yakinlah pasti kalau masyarakat awam itu nggak tahu fidusia, nggak kenal kata fidusia. tapi kalau kalian sebut kata lising, lising di sini, pasti pada tahu. Nah, itu. Shortcut untuk memiliki benda dengan cara berhutang ini dengan kredit, angsuran yang dicicil ini ke lising, itu disebut dengan fidusia. Berarti ini ya untuk benda yang belum dimiliki ya, Bu, atau akan dimiliki? Lalu apakah fidusia itu hanya untuk benda yang sudah dimiliki, Bu, eh, yang belum dimiliki atau yang akan dimiliki? Satu tadi yang sudah kita punya, bisa nggak fidusia? Bisa. Oke. Jadi, saya akan bahas satu-satu antara yang nomor satu ini, benda yang sudah dimiliki, dan benda yang belum dimiliki. keduanya ini bisa dengan fidusia. Jadi, angka satu yang saya maksud adalah untuk benda yang sudah kalian miliki, benda di sini saya batasi lagi adalah benda-benda yang surat atau dokumen kepemilikannya itu secara legal, legal, diatur secara legal, formal ada bukti kepemilikannya ya, bukan yang nota. Seperti BPKB, sertifikat, atau bangunan-bangunan yang tidak dapat dibebankan HT. Ya, jadi itu bendanya saya batasi itu. Jadi, sekarang nomor satu ini, benda yang di nomor satu itu gadget, laptop, handphone, benda elektronik, termasuk tidak Mas Ahmad Yakyah. Mas Ahmad Yakyah. Tidak termasuk. Oke. Tidak termasuk. Jadi, kalian sudah clear di sini batasan dari bendanya. Sekarang saya masuk dulu ke yang satu ya. Benda yang sudah dimiliki. ketika Anda memilih untuk fidusia, bendanya itu berarti benda, misalnya di sini saya langsung aja kendaraan. Kendaraan ini bukti kepemilikannya adalah dengan BPKB. Kalau memilih fidusia, kendaraannya itu dibawa penguasaan debitur atau kreditur di Open Week bareng-bareng? Debitur, Bu. Debitur, Bu. Debitur, Bu. Debitur, Bu. Ada yang kayaknya tadi di awal ada yang jawab kreditur ya. Denger nggak sih? Kalau memilih fidusia, bendanya dibawa penguasaan siapa? Debitur, Bu. Debitur. 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 Debitur ya. Jadi benda itu dibawa penguasaan dari debitur kalau fidusia. Nah, sekarang BPKB. BPKB itu bentuknya surat, dokumen. Walaupun bisa kalian sentuh gitu ya, tapi itu tidak dalam definisi benda. Di sini ini masuknya dalam surat atau dokumen. Ketika debitur dan kreditur itu bertemu untuk membicarakan hutang atau kredit, di sini ada satu hal yang pasti dilakukan, dinegosiasikan oleh kedua belah pihak, yaitu perjanjian kreditnya. Jadi, pasti ada perjanjian kredit yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, si debitur dan kreditur. perjanjian perjanjian kredit tersebut isinya terkait dengan ini, bendanya ini. Perjanjian kredit apakah cukup dengan perjanjian kredit saja? Sebetulnya itu kembali lagi kepada si kreditur atau lembaga krediturnya. Kalau kita berbicara terkait dengan praktik di masyarakat, kalau Anda misalnya berkesempatan untuk riset, itu pasti ada berbagai macam ketentuannya. Tapi, kalau kita di sini berbicara secara normatif yuridisnya ketentuannya itu seperti apa, maka di sini ketika ada hutang, yang paling wajib dilakukan oleh kreditur dan debitur adalah negosiasi atau merundingkan terkait dengan perjanjian kreditnya. Harus ada. Dan perjanjian tersebut wajib hukumnya berbentuk tertulis, tidak boleh lisan. Apa saja yang diatur di dalam perjanjian kredit itu, banyak hal. Apa saja yang menjadi prestasi dari si debitur. Bagaimana kalau debitur tersebut bukan prestasi. Apa sanksinya itu pasti ada di perjanjian kredit ini. kalau di fidusia, kalau kita fidusia, tadi Mbak Afifa sempat bilang ada yang namanya pendaftaran. Nah, apa ini pendaftaran? Jadi, perjanjian kredit yang dilakukan dengan jaminan BPKB ini bendanya dalam penguasaan pemiliknya atau debiturnya, itu wajib didaftarkan perjanjian kreditnya. Kemana? Ke kemenpungan. tapi implementasinya bagaimana sebenarnya? Kalau di yuridisnya bilang harus didaftarkan. Tapi dalam implementasinya bisa saja. Kreditur ini tidak mendaftarkan perjanjian kreditnya. itu hal lain yang nanti mungkin kita akan pelajari. Tapi ini implement yuridisnya dulu didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Tidak ke OJK. Kenapa yang berwenang itu Kementerian Hukum dan HAM? Tidak OJK. padahal lembaga jasa keuangan itu pengaturan wawenangnya itu ada di dalam wawenang OJK. Karena di situ ada pengesahan dari negara terkait dengan pengalihan hak tadi. Yang paling pertama kalian baca terkait dengan fidusia adalah pengalihan hak. pengalihan hak ini harus mendapatkan pengesahan dari negara wakil dari negara yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan itu yang diberi wawenang untuk mencatatkan fidusia adalah kemenpung HAM. Seperti misalnya badan hukum itu juga dicatatkan oleh kemenpung kemenpung kekayaan-kekayaan intelektual itu juga kemenpung HAM pemilikan jadi di sini yang memberi wawenang untuk pencatatan fidusia adalah kemenpung HAM tapi dalam praktiknya bisa saja kreditur tidak mencatatkan nah itu kalian bisa ketahui nanti sanksinya apa jika kreditur tidak mencatatkan perjanjian kredit fidusianya itu ke kemenpung HAM jadi di sini BPKB yang sudah dimiliki akan ditulis obyeknya itu akan ditulis secara jelas sudah ada tulis secara jelas berapa angsurannya dan sebagainya dengan skema lembaga jaminan fidusia lalu kemudian saya ke yang kedua nih belum punya kalian pengen benda motor ya motor di sini atau mobil kendaraan kalian pengen ini tapi tidak membeli secara cash bisa dengan shortcut yaitu melakukan kredit atau angsuran kredit atau angsuran ini perlu ada perjanjian yang pertama sama perjanjian antara kreditur dan debitur sama seperti kalau sudah punya kreditur plus debitur itu kreditur wajib mencatatkan didaftarkan fidusiannya perjanjiannya itu dilakukan pendaftaran terus bedanya apa bu di sini ya selain bedanya itu yang pertama status kepemilikan bedanya ada di status kepemilikan selama angsuran itu belum lunas atau Anda belum mendapatkan surat pelunasan benda yang Anda kredit itu adalah milik dari kreditur kreditur miliknya kreditur kreditur selama Anda belum mendapatkan surat lunas itu miliknya kreditur setelah Anda mendapatkan surat lunas maka di sini ada status kepemilikan itu ke Anda bu padahal kan BPKB-nya itu punya saya BPKB atas nama saya secara legal ketika saya menunjukkan bahwa saya memiliki dokumen kepemilikan di situ legal atas nama saya Mika Fitriani itu artinya motor tersebut punya saya bu makanya di sini ada yang namanya perjanjian ada yang namanya lembaga jaminan yang sudah mengatur undang-undang fidusia itu ada ciri khasnya ada spesialitinya ada ketentuannya yang berbeda fidusia yang sudah didaftarkan selama itu angsurannya belum lunas itu milik dari kreditur itu spesialnya walaupun di sini BPKB nya itu atas nama dari debitur jadi di sini perjanjian itu akan menerangkan secara sangat detail bahwa Anda di sini sifatnya melakukan sewa kepada kreditur saya sebagai kreditur ya enggak masalah dong kok saya nyewain saya beli motor beli mobil mau saya atas nama siapapun kan bebas enggak ada larangan untuk atas nama siapa A B C D E F enggak ada larangan buat saya beli barang lalu kemudian saya atas namakan Mbak Dinda kan enggak ada larangan di situ tapi di sini kemudian ada dokumen pendampingnya bahwa BPKB nomor sekian atas nama Dinda Savitri itu sedang under pengawal ya seperti sedang disewa atau sifatnya perjanjian itu seperti sewa-menyewa lengkapnya itu ada di peraturan Menteri Keuangan saya lupa sudah share belum di Elena tapi nanti saya share atau dilihat saja dulu itu ada di peraturan Menteri Keuangan tentang leseng tadi itu spesialnya itu keunikan dari fidusia adanya pengalihan hak tadi itu yang dimaksud dengan pengalihan hak jadi kalau Anda belum memiliki surat lunas walaupun BPKB itu atas nama debitur itu tidak menunjukkan kepemilikan Anda atas benda tersebut oke itu keunikan atau spesialnya dari si undang-undang fidusia jadi disini kenapa saya nyatakan disini belum punya belum punya sampai ada lunas nah di dalam materi saya terkait dengan fidusia ini ada beberapa perkembangan yang terjadi di Indonesia ya fidusia ini memang ya menarik lah karena apa karena peminatnya banyak sesuatu yang peminatnya banyak apalagi disitu ada profit yang sangat besar itu pasti menyita perhatian dari banyak pihak oke jumlah showroom di Indonesia itu udah kayak Indomaret 5 meter ada 5 meter ada seperti itu tapi kok nggak pernah sepi darahnya kan gitu perusahaan perusahaan fidusia juga banyak nah sekarang kita akan berbicara terkait dengan perkembangan yang ada di Indonesia terkait fidusia ini tadi sudah saya sampaikan bahwa benda ketika Anda menginginkan suatu benda lalu memilih melakukan leasing atau dengan leasing itu kan tadi sudah saya bilang itu sifatnya seperti sewa atau bukan seperti ya sifatnya adalah menyewa itu fidusia itu miliknya dari si kreditur milik kreditur kalau Anda melakukan duan prestasi benda ini itu akan diambil oleh kreditur karena itu memang miliknya kreditur logis nggak masuk akal nggak kalau gitu coba dijawab masuk akal nggak ketika Anda menyewa sesuatu lalu Anda tidak bayar sewa saya ambil barangnya itu masuk akal nggak iya bu masuk akal bu jadi diambil ya diambil ketika tidak bayar sewa tapi kemudian ada pihak yang melakukan gugatan setiap warga negara itu dilindungi hanya di depan hukum ya karena negara kita negara hukum jadi siapapun yang merasa ada ketidakadilan atau suatu ketentuan ya silahkan melakukan langkah hukum undang undang fidusia pengaturannya itu hirarkinya adalah undang-undang ketika kita menginginkan ada revisi atas undang-undang ya kita ke 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 makamah konstitusi untuk melakukan judicial review kenapa ke mk karena undang-undang fidusia karena ini levelnya undang-undang jadi ada warga negara Indonesia yang menggugat undang-undang fidusia terkait dengan kreditur yang mengambil bendanya padahal diaturan di undang-undang fidusia itu sudah di atur dengan jelas bahwa itu sifatnya sewa kalau belum lunas ya itu bisa diambil sama krediturnya itu milik kreditur sepanjang belum lunas tapi ada warga negara Indonesia yang merasa menerima ketidakadilan terhadap ketentuan itu terhadap ketentuan pengambilan barang ini karena pengaturannya itu levelnya undang-undang maka langkah hukum satu-satunya yang dapat dia lakukan adalah melakukan judicial review ke MK supaya harapannya dia melakukan judicial review ke MK ini pengaturan terkait kreditur dapat mengambil barangnya itu diubah dilakukan revisi dia nggak ingin diambil barangnya padahal kan itu barang bukan milik dia itu persepsinya beda persepsinya di situ lalu keluarlah putusan MK ya ini perkembangannya keluarlah putusan MK yang menyatakan bahwa ketika kreditur ini kita koridornya fidusia ya jadi kreditur fidusia di sini ketika kreditur hendak mengambil benda itu harus ada putusan pengadilan atau debitur dengan sukarela atau debitur dengan sukarela menyerahkan benda itu ini perkembangan yang ada di Indonesia terkait dengan fidusia putusan MK ini mendapatkan reaksi dari pelaku usaha pemilik perusahaan fidusia yang ada di Indonesia tidak bisa dong seperti itu nanti begini kos kami bertambah dan sebagainya pengusaha tersebut juga melakukan masukkan uji material itu ke MK gitu nah perkembangan perkembangan itu sudah saya share di Elena jadi itu perkembangan yang terjadi kenapa kok sampai ada putusan MK karena pengaturan fidusia levelnya undang-undang undang-undang kan gak bisa diubah ya kalian belum mungkin waktu kuliah PHI lupa atau belum menyimak undang-undang itu bisa diubah atau dilakukan judicial review pengujian kembali nah saya share di dalam Elena itu berbagai macam peraturan dan perkembangan dan juga termasuk dalam putusan Kapolri sebentar ya oke jadi ada putusan Kapolri juga nih di fidusia ini terkait dengan apa ya prosedur pengambilan barang prosedur ambil barang jadi yang namanya benda apalagi benda yang bernilai tinggi mobil motor itu nilainya tinggi yang namanya terkait dengan nilai harta itu kan pasti orang akan berupaya untuk mempertahankan karena diraihnya dengan cara yang sulit gitu ya berharga jadi di sini prosedur pengambilan barang itu secara yuridis tidak hanya melihat pada undang-undang fidusia tapi juga melihat pada peraturan kapolri dan putusan mk ini gitu nah tapi perkembangan itu masih terus berlangsung ya jadi masih belum ada titik final barangkali ada ada wacana finalnya ya dengan cara melakukan revisi atau perbaikan gitu dari atau perubahan dari undang-undang fidusia jadi undang-undang fidusia yang berlaku itu ya yang ada di elina itu masih berlaku belum ada revisi atau perubahan dari undang-undang fidusia itu perkembangan terkait dengan fidusia oke saya akan karena fidusia dan gede itu materinya harusnya saya berikan dua kali tapi ini kan sudah minggu ketujuh dan kita materi-materi lainnya juga menanti ya jadi ini sudah setengah empat kita tadi mulai jam 2 sudah satu setengah jam saya tawarkan nih kepada anda kalau kita break sebentar minggu depan jatahnya UTS jadi bisa untuk penyusunan itu walaupun pengumpulannya adalah di akhir ya tapi kalau ini kita berhenti sudah minggu depan kalau memungkinkan ya kita akan sinkron lagi gitu kira-kira gimana dilanjut aja ya break sebentar sambil anda lihat materi di Elena dua minggu itu coba dilihat dulu dibaca ya dibaca kita break sebentar kurang lebih 15 menit gitu nah nanti kalian bisa diskusi lagi melanjutkan yang fidusia ini oke jadi silahkan screen off kemudian nanti kita akan lanjut lagi bahas fidusianya itu ya semuanya ya ada kuliah lagi gak ini dalam waktu dekat oke kalau gak ada oke ini recordingnya saya putus dulu selamat 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 Terima kasih.